Setelah sukses meraih juara dua lomba inovasi yang dilaksanakan di gedung BPTI, Kemendikbud, Jakarta, yang berlangsung pada 25 sampai dengan 27 November 2023 lalu, Tim Kerman Satu Lombok Timur kembali mewakili Indonesia pada ajang kompetisi penelitian internasional di Thailand. Tingkat siswa dan mahasiswa sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, pada ajang kompetisi penelitian yang digelar Kementerian Pendidikan dan Penelitian Thailand, bekerjasama dengan Museum Sains Nasional Thailand. Dengan komito pengorganisasiannya adalah National Science Museum Thailand, kemudian Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation, dan The Science Society of Thailand under the patinage of His Majesty the King. Dalam event ke-10 tahun 2024, yang berlangsung pada 2 sampai dengan 7 Juli 2024 secara tatap muka. Pada lomba yang cukup bergensi ini, Tim Kerman Satu Lombok Timur yang terdiri dari Fatina Nurhafiza dan Anissa Aulia Maulida. Yang mengangkat judul penelitian, Benefit of Mete Jambu Fruits as Biotanel to Address Fossil Fuel Dependency in Indonesia. Atau, pemanfaatan buah jambu mete sebagai bioetanol guna mengatasi ketergantungan bahan bakar fosil di Indonesia. Menurut Fatina, bahwa memasuki era yang serba modern mendorong masyarakat untuk bergantung pada hal yang praktis dan efisien. Salah satunya pada transportasi, di mana masyarakat mulai menggunakan kendaraan kemanapun berpergian. Ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi, sehingga dibutuhkannya transisi energi untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang. Sehingga, penulis berinisiatif untuk membuat bioetanol dari buah jambu mete. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan bioetanol dari buah jambu mete, dan untuk mengetahui persentase bioetanol yang dihasilkan dari buah jambu mete. Proses pembuatan bioetanol jambu mete ini melalui beberapa tahapan, yakni fermentasi dan destilasi. Pada tahapan fermentasi, buah jambu mete seberat 1 kg, yang sudah diblender dicampur dengan ragi tape, yang memiliki variasi yang berbeda, yaitu 3 gram, 6 gram, dan 9 gram ragi tape. Kemudian didiamkan pada wadah tertutup selama 6 hari pada suhu ruang. Hasil fermentasi akan disaring untuk memisahkan ampas dan ekstrak jambu mete. Pada tahapan destilasi, ekstrak jambu mete dibanaskan untuk memisahkan antara ampas air dengan bioetanol, dengan suhu 75 sampai dengan 78 derajat Celcius selama 6 jam. Dari proses destilasi, penggunaan konsentrasi ragi tape sebanyak 3 gram, menghasilkan bioetanol sebanyak 135 ml. Sedangkan, pada wadah kedua, yang menggunakan ragi tape 6 gram, menghasilkan 140 ml bioetanol. Dan terakhir, pada wadah ketiga, yang menggunakan ragi tape sebanyak 9 gram, menghasilkan 165 ml. Papar pendamping siswa ke Thailand, Haji Siti Surodiana. Atas torehan prestasi yang membanggakan ini, Kepala Man Satu Lombok Timur, M. Nurul Watoni, mengungkapkan rasa syukurnya karena sukses meraih prestasi di ajang lomba penelitian ilmiah ini. Siswa Man Satu Lombok Timur, sudah sampai masuk ke level internasional, dan diikuti 150-an peserta dari 10 negara. Dan presentasi lombanya juga menggunakan bahasa Inggris. Dan tentu pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Agama NTB. Keluarga besar Man Satu Lombok Timur, termasuk Bas Dalo Tim atas bantuan support tiket dari Lombok ke Jakarta. Dan secara khusus kami berterima kasih atas bimbingan tim ABAK Jakarta. Dr. Munas Priyapto Ramli, PhD, dan Dr. Maylinda Fatra, PhD, yang telah banyak memberikan tambahan bimbingan, termasuk ikut mendampingi ke Thailand. Watoni juga menyampaikan terima kasih pada pembina Kirman Satu Lombok Timur, Bukhari Muslim, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendampingi siswa di tengah kesibukannya, menyelesaikan studi doktornya di UNS. Torehan prestasi siswa Man Satu Lombok Timur ini juga mendapatkan apresiasi dari Kanwil Kemenak NTB, yang diwakili Kabit Penmat Haji Muhammad Amin, yang menyatakan bahwa prestasi siswa Man Satu Lombok Timur ini menjadi bukti, bahwa mutu madrasah di NTB sudah mendunia, dan harus menjadi motivasi serta contoh bagi yang lain, agar terus maksimal ikhtiar, meraih prestasi dengan melakukan banyak inovasi dan terobosan. Ungkap Kabit Penmat Haji Muhammad Amin, MPD. Berikut wawancara tim jurnalis Monel TV dengan tim siswa Man Satu Lombok Timur. Wawancara dengan tim dari Laos, tim ABAK, dan Kabit Penmat Kanwil Kemenak NTB. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.